Hai semua, di video kali ini saya mau bahas handphone Xiaomi keluaran tahun 2014, yaitu Xiaomi Mi 4 LTE. Kira-kira masih layakkah dipakai di tahun 2022 ini? Tanpa basa-basi lagi, langsung saja simak videonya. Jadi, sekitar 2 bulan yang lalu, saya dapat handphone ini dari marketplace Facebook di harga 200 ribu rupiah, dengan kondisi tombol navigasi tidak berfungsi. Tapi, karena dari dulu saya penasaran sama handphone ini, langsung saja deh saya beli. Pertama kali lihat desainnya, langsung ingetin saya dengan desain iPhone 4S. Walau nggak benar-benar mirip, tapi kelihatan banget kalau desain Xiaomi Mi 4 ini terinspirasi dari iPhone 4S. Terutama pada bagian frame metal yang kerasa sangat kokos saat digenggam. Kita lihat bagian sisi-sisinya. Di bagian atas, terdapat 2 garis antena, lubang audio jack, dan IR blaster. Di samping kiri, terdapat 1 slot micro SIM tanpa adanya slot micro SD. Di samping kanan, terdapat tombol volume up and down, dan juga tombol power. Sedangkan di bagian bawah, terdapat lubang micro USB, speaker, dan mic yang menjadi satu. Di belakang, terdapat kamera beresolusi 13MP, lampu flash, dan juga secondary mic. Backdoor-nya sendiri terbuat dari plastik dengan logo Mi di bagian bawah. Oh iya, logo Xiaomi ini juga terdapat di bagian depan. Logo Xiaomi di depan ini, dulunya juga menjadi salah satu pembeda seri flagship Xiaomi dengan seri low-end-nya, yaitu Redmi. Di samping logo, terdapat proximity sensor, lubang earpiece, dan kamera beresolusi 8MP. Di bagian bawah layar, terdapat 3 tombol navigasi. Untuk layarnya sendiri, berjenis IPS LCD dengan bentang layar 5 inch, yang memiliki resolusi Full HD dengan kerapatan pixel 441 ppi, yang bisa dibilang bagus pada masanya, dan masih cukup oke untuk saat ini. Secara overall, handphone ini punya desain yang lumayan oke, dengan build quality yang cukup bagus. Beralih ke bagian performa, handphone ini dibekali chipset Snapdragon 801 berfabrikasi 28nm dengan GPU Adreno 330, chipset flagship dari Snapdragon di tahun 2014, yang dikenal cukup kencang pada masa itu. Tapi, selain kencang, chipset ini juga dikenal memiliki suhu yang lumayan tinggi. Walau, ya, nggak separah Snapdragon 810. Secara performa, handphone ini masih mampu menjalankan aplikasi-aplikasi basic dengan lancar semisal WA, Facebook, Instagram, dan Youtube. Dengan catatan, kalian harus pintar-pintar mengatur penyimpanan. Apalagi jika kalian mendapat varian internal 16GB, soalnya handphone ini tidak memiliki slot kartu microSD. Jadi, untuk sekedar game, bahkan game offline sekalipun, akan kurang nyaman digunakan di handphone ini, karena lama-kelamaan jelas akan membebani penyimpanan handphonenya. Walau memang, game seperti Clash Royale, Clash of Clans, beberapa game offline lainnya masih cukup mampu dihandle oleh handphone ini, termasuk emulator PPSSPP, dan juga emulator PS1. Untuk aplikasi AllShop, seperti Shopee, Talkpad, dan lain-lain, sebenarnya masih mampu untuk dijalankan di handphone ini. Tapi, sekali lagi, penyimpanan handphone ini gak akan cukup untuk menyimpan data aplikasi yang makin hari makin berat saja. Kecuali jika kamu menggunakan varian 32GB. Saya sendiri menyerah untuk menggunakan handphone ini sebagai handphone utama setelah seminggu pemakaian. Selain karena chipset dan kapasitas memorinya, MIUI 9.5 yang berjalan pada Android 6.0.1 pada handphone ini memperparah semuanya. Oh iya, sekedar info saja. Handphone ini menggunakan OS KitKat dengan user interface MIUI 5 pada awal peluncurannya. Kalau kalian tahu, MIUI 5 memiliki tampilan yang mirip dengan iOS 5, yang juga dipakai di iPhone 4S di awal peluncurannya. Menariknya lagi, di Mi 4 ini mendapat update hingga MIUI 10 pada versi cinanya. Atau kalau dihitung-hitung, sudah 5 kali update MIUI yang diberikan oleh Xiaomi untuk handphone ini. Lumayan bukan? Untuk masalah MIUI yang bikin drop performa HP, bisa kalian atasi dengan menginstall custom room, yang banyak tersedia di XDA forum. Untuk tutorial custom room, mungkin nanti bakal saya upload juga. Dalam skema penggunaan normal tanpa game, handphone ini mampu mendapat screen on time sekitar 4-5 jam dengan kondisi Wi-Fi only, dan 3-3,5 jam dengan menggunakan data seluler. Lanjut ke bagian kameranya, handphone ini memiliki konfigurasi kamera 13MP di bagian belakang dan 8MP di bagian depan. Berikut hasil fotonya. Dalam kondisi cahaya yang cukup, foto yang dihasilkan kadang terasa cukup bagus, terutama untuk objek dengan jarak dekat, walau kadang juga terlihat kurang, terutama di bagian warna dan detailnya. Ada satu fitur yang jarang ada di HP lain, yaitu manual mode, yang bisa kita utak-atik dari settingan white balance, manual focus, manual shutter speed hingga 2 detik, dan manual ISO, yang bisa sedikit membantu ketika kita ingin memfoto dalam keadaan cahaya redup. Untuk masalah audio, handphone ini menggunakan mono speaker yang umum digunakan pada waktu itu. Suara yang dihasilkan cenderung biasa aja. Untuk output audio via headphone jack, saya nggak bisa memberikan penilaian. Soalnya, headphone jack di device saya ini nggak bisa berfungsi dengan normal, jadi kita skip aja. Secara keseluruhan, menurut saya, handphone ini masih layak untuk dipakai di tahun 2022 ini, tentunya sebagai handphone secondary. Dengan catatan, wajib custom room terlebih dahulu. Selain untuk meningkatkan performa handphone, dengan menginstall custom room, akan lebih banyak app kekinian yang dapat dijalankan handphone ini. Jadi, jika kalian sedang mencari handphone secondary, di range harga 200 ribu, handphone ini bisa jadi salah satu pilihan kalian. Klik tombol like jika kalian menyukai video ini, dan klik tombol dislike jika kalian menganggap video ini kurang menarik. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Terima kasih, sampai jumpa lagi.